Ustaz untuk rumah yang disewakan Yang dizakati nilai rumahnya Atau nilai penghasilan persewaan Rumah yang disewakan Zakati umay po hasile Ya tentu hasilnya itu pasti Kalau memang mencapai satu Nisop sekitar 90 gram Nah rumahnya ini tentu Tidak wajib disakati Uang untuk beli rumah Dulu Sebelum beli rumah itu kan punya uang Uangnya harus disakati Jika memang mencapai Satu nisop umur setahun Kalau ternyata tidak umay kredit Ya tidak wajib disakati Kredit itu tidak wajib disakati Uang kredit pada orang dua itu hutang kan Jadi rumah Beli kredit itu tidak wajib disakati Atau rumah yang beneran tinggal itu Yang ditempat itu tidak wajib disakati Mobil yang dipakai tidak wajib disakati Tapi mobil dagangan wajib disakati Rumah dagangan wajib disakati Tanah dagangan wajib disakati Kalau bukan dagangan tidak wajib disakati Ustaz jika ada bak mandi yang airnya kurang dari dua kola Kemudian kejatuhan benda najis seperti bangkai cicak Dan seketika itu juga bangkai tersebut dibuang Bagaimana cara mensucikan air dan dari bak mandi itu Apa harus kuras semua Atau cukup ya dibuang cicaknya itu saja Cicak Andai kata ada bangkai cicak Oke bangkainya nasis tapi Kalau nyemplung Nyemplung apa ini Cicaknya mau jeput Nyemplung Apa guys Kejeput Kok cicak kejeput ini Ya guys kejeput guys Cicak itu Kejeput Bak mandi kurang satu kola Airnya tidak berubah Apalagi itu baru kejemplung ya Tidak apa-apa Tidak usah repot Asal airnya tidak diminum Diminum itu tidak apa-apa sebenarnya Tapi maksud tidak Tapi tidak najis Itu andai kata disebut najis Najis makfu Najis yang dimaafkan Najisnya bangkai cicak Itu dimaafkan Kecuali najis mungkin bangkai cicak sudah agak lama Kemudian menimbulkan bau yang lain lagi Tapi kalau baru kemasukan Kemudian yang jelas Belum berubah Kondisi cicak itu Tidak bosok atau tidak busuk Maka tidak apa-apa Itu najisnya dimaafkan Cukup dibuang cicaknya saja Akhirnya masih bisa dipakai Nek mentolo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton